Kita nafek di Kopi Tepihutan Nah kita mau menanyain nih Kira-kira menurut dia gimana pendapatnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi bersama Oci di Nagos LTV Dan hari ini di siang hari yang lumayan cerah ya Kita dapetin tiga perjaka Tiga perjaka disini Gatau kalo dipila Kita udah nyampe di Kopi Tepihutan Nah kita mau menanyain nih Kira-kira menurut dia gimana pendapatnya Dan kebetulan gue belum kenal sama mereka Gatau kenapa tuh Ini gue tangkep aja Mulai dari Avon Febri Febri Punya Youtube Ya punya Nah jangan lupa di subscribe ya Nanti subscribernya dia lari ke gue juga Jangan lupa Terus nih Awan Awan Cerah Awan Cerah Yang gajiannya tiga juta perbulan Luar biasa Jangan lupa besok Tumpang-tumpang Tumpang sih ya Nanti kirisnya gue kasih ke lo Oke Berdepo Dan satunya lagi nih Kawan gue nih Udah lama gue gak ketemu Udah sekitar lima belas tahun yang lalu Nah Nah Dia sekarang Jadi kesulap Nah Kalau pengen tau sulapnya Lu bisa langsung kunjungin di channelnya dia Channelnya mana namanya Kirtaus Channel Kirtaus Channel Kirtaus Channel Kalau misalkan mau belajar sulap juga bisa Biayanya berapa Tentang ada di sini Tapi tinggal kunjungin gue doang Ya Pokoknya semua bisa gue pasarin Dijual Dijual bisa dijual Gue jual bisa Yang mau beli boleh Ganti gue gratisin Tiga ribu followers buat lu Terima kasih Wah Oke Oke Bang Bang Pedri Gimana Gak tanya nih Pas begitu udah nyampe Di 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 Habis itu udah nyobain Minuman apa aja Terus Kesannya gimana Ya kalau Menurut gue sih Rekomen banget ya Bang Karena posisinya itu Kita bisa duduk Di sebelah sana juga Di situ Pinggian awi Nah kita sambil lihat pemandangan Di sebelahnya itu Udah Hutan Mungkin itu yang ditambahkan Kopi tepi Hutan Itu dia Kalau untuk masalah Minumannya Mbak Acung yang jempol ya Wih Jempolnya Jempolnya Mantap pokoknya Oke Terus kalau menurut lo Posisi Spot yang bagus Di sini Gimana Mas favorit Kami disini banyak banget ya Maksudnya Maksudnya Berdekatan dengan Ada Villa Aren juga Terus ada Curug Aren juga Nah makanya gue Paling betah di sini Wih Jadi buat lo Kalau misalkan mau Mau ngopi Ngopi-ngopi cantik Ambil foto-foto Sambil selfie Dan ketemu sama baristanya Ada yang cakep banget Tuhai Wih Siapa namanya bang Coba kita panggil David Listanya kita kenalin ya Jadi lo kalau misalkan Kesini Jangan lupa foto barang sama dia Biayanya Rp5.000 sekali jepret Rp5.000 sekali jepret Rp5.000 sekali jepret Jangan Jangan gratisan gak boleh Kita IG-nya dong IG-nya Tiktoknya minta ini Tiktoknya Oh ada hadiah IG-nya itu apa Tiktoknya ngukur jalan dikit Gitu mah Gitu mah Gitu mah Eh kita di tangga Sunda Ya kita di tangga Sunda Jadi Gak boleh ada R Gak boleh ada P Tapi adanya P T D T Seperti Nama abang ini Namanya Irpan Iya betul Irrpan Pakai P Bukan Irpan Irpan di Sunda Jadinya aman Masih ngerekam kan ya Ngomong-ngomong lokasinya dimana gitu Ini lokasinya ada di Babakan Madang Bojongkone Babakan Madang Bojongkone Jadi yang paling ujung Nah kalo lo pengen kemari Nanti kan ada Apa namanya tuh Yang jaga tuh Nanti lo bilang aja Sebut aja Pengen ke Bukit Bidadari Atau mau ke Curug Aren Ya kan ke sini ada curugnya juga Ada curugnya Ya kan Abang ini nih Yang tiga hari nih Yang paling lama ya Yang paling lama Bang Masahnya gimana Masahnya gimana Tidak Lalu lama gue Minum dulu Minum dulu Nah Coba Coba minum dulu Kayaknya cape banget kayaknya Abis kali sumur Coba 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 Terima kasih Dia Oke kembali lagi pertama Pak Kawan Rose Tempatnya baguslah Saya rekomend sekali, karena disini lengkap sekali, ada bukit-bukit, ada saun-saun juga di atas sana, dan harganya murah lah, disini bisa nikmati curuk dan tentunya di copy. Pertama kali lo dateng kemari, lo pengen dapetin apa disini? Sampai lo milik tempat ini? Suasana, adep, asli, dan pastinya tetap buat teman-teman, saudara, keluarga. Buat ngipul baru, Pak, ya? Ya, betul. Kira-kira mirip lebih bagus, ya kan? Yang buat mandi-mandi air juga enak, ya kan? Yang suka foto-foto, yang di-di-di juga enak. Aduh, emang kok di ajarin, Pak. Ini repot. Enggak apa, Pak. Selesai. Oke, terakhir nih ya, ke abang kita yang jago sulat. Hati-hati kalau ngomong sama dia, jangan pandang mata, karena nanti akan terhipnotis. Hipnotisnya nanti akan berbahaya, bagi kantong sekalian semuanya. Harap sebelum nonton, nunduk dulu. Nunduk, gimana-gana disukai suaranya aja? Ya, silahkan, Pak. Bang Irpan. Iya, Pak. Lu apa sulat? Iya, kan? Gue dulu, Pak. Hah? Oh, lari-lari. 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 Enggak, konten bahkan tulang. Iya, kan? Kenapa lu milih tempat ini, gitu? Kopi, tapi hutan. Karena lu, suasananya ya. Gue pengen main solatis tempat yang berbeda. Oh, gitu. Biasanya di mana di nightclub? Dipotong dulu, atau? Iya, kok. Gimana, gimana? Ayo. Bang, 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 bang. Gimana, gimana? Gimana, gimana? Kita, kita, dan bisa. Nyape mana tadi? Nyape pojok pohnek. Nyape pojok pohnek. Pohjok pohnek? Gitu. Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Luar biasa. Emang record kalau misalkan kita harus ke arah sama sulang ya. Terlalu banyak sesuatu yang disembunyikan. Memang begitu. Gini hasilnya sulang, ya kan? Gini hasilnya sulang. Gini hasilnya sulang. Oke, mungkin itu aja review kita hari ini. Ya, nanti jangan lupa di like, komen, subscribe. Channel-nya... Bang Firman. Wah, lu enggak bawa kembali-kembali. Gue berapa ada sebelah. Bebi, berapa ada sebelah? Segera. Aduh, padahal gue pengen sasasasarin gue. Jadi enggak nampak dari sini. Oke, terus? Awan cerah. Awan mendul. Oke. Awan cerah. Awan cerah. Awan cerah. Yusbrow channel. Yusbrow channel. Yusbrow channel. Susah dia ini. Ya mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton dan support channel Luper Jalan TV. Nanti enggak kita penuhin beberapa orang lagi untuk yang penuhin sama Deddy. Tak punya kemari. Nanti di TikTok juga ada. Silahkan. Terus, tetap dukung-dukung yang buku Jalan TV. Mudah-mudian kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Jangan lupa tertawa. Tetap tersenyum. Karena itu bisa membahagiakan dan bisa panjang. Bye-bye. Bye-bye.